. Senin, tanggal 15 Maret tahun 2021. Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2021, Badan Hipun Pemekonan, BHP, Pekon Pajajaran Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, menggelar Musawara Desa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa RKP Desa Tahun 2021. Musdes tersebut dilaksanakan di Balai Pekon Pajajaran yang diikuti oleh lebih dari 30 orang peserta terdiri dari unsur pemerintah kecamatan, camat Pajajaran yang diwakili oleh Sekcam, dan Babinsa. Suherli Kepala Pekon Pajajaran, yang baru dilantik pada tanggal 8 Maret tahun 2021 yang langsung dilantik oleh Bupati Tanggamus secara virtual. Kegiatan Musdes itu juga dihadiri pendamping desa, unsur BHP, unsur pemerintah Pekon, unsur lembaga kemasyarakatan Pekon, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan pemuda. Di mana acara Musdes khusus tersebut berjalan dengan hikmat dan lancar acara Musdes, kepada Pekon memberikan pengarahan, dan penataan tertib administrasi Pekon. Suherli mengatakan demi menuju Pekon yang transparan yang lebih maju dan bersinergi demi menciptakan Pekon yang harus lebih potensial di segala bidang. Dari Kabupaten Tanggamus, Julianto mengabarkan.